Intro Halo Sahabat-sahabat semuanya Dimanapun kalian berada Salam dari saya Youtube Holong Tampu Bolon Disini saya akan menceritakan Ataupun mengulas Mengenai tentang Ternak Anakan bebek Saudaraku dimanapun kalian berada Jadi Di video kali ini saya akan menceritakan Mengenai Ternak mulai dari bibit Hingga akan Sampai Menjual ya Jadi di video kali ini Di video kali ini saya akan menceritakan Semuanya Saya akan mengulas semuanya cerita saya Jadi ada pun kata-kata Saya yang salah nanti Mohon dimakuinya Karena saya Akan memulai secara Menonton dan Ini Saya catat Catat semuanya Mungkin Apa kalian Bergegas akan mulai berternak Jadi kita Singkul semua ceritanya Jadi Saya berternak 400 ekor Bebek Dikali 8000 Sekitar 3200 Harga Per ekornya Bitina Satu ekor 8000 Jadi Pakannya Ataupun Peletnya Herakir ini Meningkat Harganya Di bulan Agustus 2 bulan lewat Harga Persaknya 460 Atau 480 Harga Persaknya Peletnya Itu yang Bagus Ataupun Yang sedang Jadi Di video kali ini Saya akan menceritakan Jadi Harga Pelet 0.2 Sekitar 393.000 Nah 93.000 Yang biasa Mungkin Kalau yang Agak Bagus Dia Mungkin 400 Ke atas Harganya Jadi Harga Dedaknya Kalau Di daerah Saya ini Dikilang Harganya Ada yang Harga 4500 Dedaknya Per kilo Ada juga Yang Harga 4200 Per kilo Jadi Kalau Obat Lumpunya Satu Kotak itu Harganya 55.000 Kalau Yang Petaminnya 60.000 Jadi Akan kita Ceritakan Mulai Dari awal Saya Menternakan 400 Ekor Bebek Kita akan Kalkulasikan Semuanya Berapa Biaya Berapa Keuntungan Dan Berapa Total Keseluruhannya Jadi Pertama-tama Saya akan Menceritakan Saya Bertenak 400 Ekor Harga Per ekornya 8.000 8.000 Jadi 8.000 Ini Dikalikan 400 Sekitar 3.200.000 Jadi Total Pakannya Total Pakannya Saya Kasih Ke Ternah Saya Ini 5 Sak Selama Hampir Satu Bulan Full Oke Jadi Harga Per sak Yang Pertama Baru Datang Baru Tetas Anak Bebek Sekitar 480 Per sak Jadi Harga Pelet Yang Kosong Duanya Ataupun Pelet Yang Agak Pasar Harga 393.000 Per sak Itu Yang Biasa Mungkin Kalau Yang Agak Bagus 400 Ke atas Jadi Saya Gunakan Ini Per sak 5 sak 5 sak Itu Yang Pertama Tadi 480 Yang Kedua 393 Yang Ketiga Lagi 393 Yang Ketiga Lagi Jadi Total Yang Seluruhnya Yang 480 Yang Pertama Yang Halus Jadi Yang Kedua Yang Ketiga 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 Kita Total Karena Dulu 393.000 Yang Yang 4 sak Itu Jadi Total 5 sak Yang Yang 4 Itu 393.000 Yang Yang Biasa Itu Yang Biasa Yang 4 Karung Yang 4 sak Itu Yang Biasa Peletnya Jadi Yang Nomor Satu Itu Tadi Yang Bagus Jadi Kita Totalkan Itu 2 Juta 2 Juta 52 Ribu Nah Jadi Belum Biaya Untuk Vitaminnya Jadi Vitaminnya Itu Berbungkus Dia 55 Ribu Satu Bungkus Sia Untuk Ternak Saya Jadi Ciaminya Satu Bungkus Juga 60.000 Nanti Kita Total Totalkan Ya Cuman Ini Hanya Menyampaikan Buat Kita Semua Jadi Kira Kira Yang 8 Kali 400 Itu Tadi 3 Juta 200 Yang Pelet Yang 5 Saks Sekitar 2 Juta 52 Ribu Jadi Yang Hostelin Ciamin Sekitar 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 119 15 Bungkus Jadi Total Keseluruhan Biayanya Sekitar Mungkin Saya akan Saya kasih Nanti Disini Yang Jelasnya Sekitar 5 Juta 577 7000 Lah Semua Biayanya Selama Satu Bulan Itu Menternakkan Saya 400 Ekor 5 Juta 577 Ribu Jadi Keuntung Keuntungannya Kita Ceritakan Lagi Keuntungannya Pertama Bebek Saya Ini Di Angkat Oleh Agen Agen Bukan Peternak Yang Datang Peternak Yang Telepon Agen Agen Yang Menyari Peternak Yang Disawah Ataupun Macam Kami Menter Disawah Ini Agen Yang Mengasih Kami Harganya Jadi Untuk Harga Agen Ke Peternak Itu Saya Kurang Tahulah Berapa Untung Jadi Pertama Saya Yang 400 Itu 300 140 Diangkat Sekitar Harga 27.000 27.000 Umur 2 bulan Kita taruhlah 2 bulan Setengah Ataupun 2 bulan 2 minggu Oke Jadi 27.000 27.000 Harganya 27.000 Baru Itu Itu Stap Pertama Mengangkat Ternak Ini Mungkin Sekalian Amparas Kita Cetak Amparas Jadi Perlu Kita Dengar Yang Pertama Diangkat 340 Yang Kedua Diangkat 16 Ekor Harganya 27.000 Juga Yang Ketiga Tinggal 7 Ekor Lagi Itu pun Campur Sama Tetangga Itu pun Diangkat Harga 25.000 Jadi Harga 25.000 Jadi Yang Yang Harga 320 Eh 340 Ditambah 16 Sehat Kita Totalkan 356 Ekor Harga 27 Kira Kira Kita Kantongi Uangnya 9.612 9.612 9.612 Totalnya Yang 356 Ekor Yang 340 Ditambah 16 Jadi Total Totalnya Keseluruhannya 356 Ekor Kali 27 9.612 12.000 Baru Ditambah Lagi Yang 7 Ekor Itu Yang Tab Ketiga Penjualannya Baru Habis Totalnya Itu Harga Perekor Yang 7 Ekor Itu 25.000 Itu Campur Sama Tetangga Saya Bilangkan 175.000 Jadi Kita Globalkan Semuanya Kita Globalkan Semuanya Yang Jumlah 300 300 300 300 Berapa 363 Ekor Jadi Total Semuanya 9.787.000 Itulah Yang Kita Globalkan Belum Lagi Modal Kita 5.577.000 Jadi Kita Kurangilah 9.787.000 Dikurang 5.577.000 Jadi Kita Kurangkan Itu Hasilnya 4.210.000 4.210.000 Jadi Itulah Totalnya Globic Keuntungannya Globic Keuntungannya 4.210.000 Jadi Mungkin Dari Sekilas Saya Berternah Dululah Saya Yang Paling Untung Ya Dulu Di Bulan Dulu Bulan Kira Bulan 4 Dulu Ini Eh Bulan Bulan 3 Dulu Yang Bulan Yang Lalu Ya Ini Bulan 8 Saya Mula Peternak Mungkin Dulu Satu Tahun Itu Dua Kali Panem Yang Dulu Saya Menjual Masih Meningkat Harganya Sekarang Turun Turun Karena Pea Apakan Naik Dratis Dulunya Harga Harga Pelet Sekitar Harga Yang Bagusnya Rp340.000 Yang Kalau Sondunya Harga Harga Contohnya Rp315.000 Jadi Mungkin Dulu Agak Agak Mungkin Di bulan Ini Rp315.000 Turun Jadi Suma Peternak Jangan Pernah Menyerah Mungkin Suatu Saat Nanti Mungkin Harga Harga Bebek Yang Kita Angun Yang Disawa Mungkin Tahun Depan Mudah Mudah Meningkat Ya Mudah Mudah Meningkat Jadi Disini Saya Totalkan Semuanya Mungkin Agak Kebingungan Sendiri Kita Jadi Kawan Yang Mau Kemula Yang Sudah Tuan Tuan Yang Sudah Tanya Sudah Lama Beternak Mungkin Segini Dulu Penghasilan Kita Semuanya Jadi Hanya Itulah Yang Bisa Saya Sampaikan Dalam Perhitungan Saya Ini Perhitungan Saya Ini Mulai Dari Seturun Bibit Hingga Kita Menjual Jadi Mudah Mudah Di tahun Depannya Ada Perubahan Perubahan Yang Sangat Raktis Jadi Kita Pun Semangat Untuk Memperternakannya Jadi Kita Tidak Sia Sia Contohnya Kita Panen Tidak Ada Kegiatan Mungkin Beternak Bisa Kita Lakukan Mungkin Sepintar Pintar Pintar Kitalah Untuk Membuat Bundi Bundi Rupiah Itu Apa Saja Yang Bisa Kita Lakukan Mungkin Durunya Kita Bisa Membuat Kerja Kerja Kisaran Kita Di Perkampungan Seperti Saya Ini Jadi Ada pun Kata 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 Saya Yang Salah Di Video Itu Mohon Dimaklum Karena Itu Sebatas Pengetahuan Saya Saja Mungkin Kalian Sebatas Pengetahuan Kalian Mungkin Lebih Lebih Pantas Diselah Lebih Tahu Semua Harga Yang Saya Anjurkan Di Saya Anjurkan Di Dalam Video Ini Hanya Itulah Sekilas Info Saya Salam Dari Saya Holong Tampu Bolon Ya Teman Temannya Jadi Sekitar Segitulah Keuntungan Saya 400 Tadi Saya Ternakan Mungkin Sekitar Sekitar 30 Lebih Khususnya Jadi Di video Kali Ini Saya Mundur Diri Dulu Teman Teman Jangan Lupa Untuk Selalu Menonton Video Saya Selalu Like Comment Dan Subscribe Agar Info Dari Saya Yang Menarik Yang Tidak Menarik Mungkin Anda Bisa Skip Saya Untuk Memperluas Ataupun Memotivasi Kita Yang Lagi Pengangguran Seperti Saya Pengangguran Jadi Saya Ber Inisiatif Membuat Usaha Ternak Jadi Inilah Info Saya Mungkin Di video Kali Bisa Anda Comment Apa Apa Saya Bisa Saya Lakukan Agar Saya Bisa Lebih Semangat Lagi Yang Buat Video Video Terbaru Dari Saya Holong Tampu Bolon Mau Undur Diri Oke Jangan Lupa Ditonton Lagi Video Selanjutnya Bye Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Semangat Semangat Pemuda Indonesia Remaja Maupun Pemuda Pemuda Indonesia Saya Undur Diri Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Bye Bye